Salam Jiru, BMS Sumatera Barat, saat ini di BMS Sumatera Barat mengawali unjuk rasa dengan melakukan long match yang diikuti aksi mendorong motor sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa. Dimulai dari pasaraya menuju kantor gubernur Sumatera Barat dengan dikawal pasukan kepolisian. Sepanjang jalan menuju kantor gubernur, mahasiswa meneriakan keresahan mereka dan menuntut hak dari pemerintah. Unjuk rasa dilanjut di depan pintu masuk kantor gubernur, sayangnya gubernur sedang tidak berada di tempat. Kericuman sempat terjadi karena aksi saling berang dan juga adanya provokator yang menaruhi masa. Hasil diskusi menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani oleh Faizil Putra selaku Korpus BMS Sumatera Barat sebagai pihak pertama dan Nazwir selaku Kepala Badan Kesbangkual sebagai pihak kedua yang menyepakati untuk mengusahakan dan mengusulkan ke pusat untuk menambah kuota bahan bakar penugasan atau premium dan biosolar, serta melakukan pengawasan premium yang berada di masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pertamina dan Iswan Amigas dalam ratang waktu maksimal 20 hari sejak dilakukannya diskusi. Pasca ini pemerintah akan melakukan keretanya disepakati oleh DPRD dan pemerintah akan melakukan pergok dan pergoknya agar kita kawal bersama lagi. Karena memang ke depan kita akan coba ke audiensi dengan gubernur yang hari ini memang tidak bisa bertemu dengan kita. Kita ingin bertemu langsung dengan Pak DPRD. Sampai jumpa di video selanjutnya.